Kaju veni adalah minuman khas goa yang terbuat dari cairan yang diekstrak dari buah jambu mete. Proses pembuatan melibatkan penggunaan kaki untuk menginjak buah tersebut, menciptakan minuman unik dengan rasa khas dan tradisional. Kaju veni adalah minuman khas tradisional yang berasal dari Goa, India. Proses pembuatan veni, minuman khas goa, dimulai dengan pengumpulan buah-buahan tertentu, seperti jambu mete atau kelapa, tergantung pada jenis veni yang ingin dihasilkan. Sebagai contoh, untuk kaju veni, buah jambu mete menjadi bahan baku utama. Proses unik pembuatan veni muncul dalam tahap ekstraksi cairan dari buah-buahan, di mana seringkali buah-buahan tersebut, seperti jambu mete, diinjak-injak menggunakan kaki. Metode ini memberikan sentuhan tradisional pada pembuatan veni dan dianggap sebagai bagian integral dari warisan budaya dan tradisi pembuatan minuman ini. Langkah ini, yang disebut juga sebagai treading atau stomping, bukan hanya sekadar teknik fisik untuk memisahkan cairan dari buah, tetapi juga menciptakan pengalaman yang melibatkan partisipasi manusia secara langsung dalam proses pembuatan. Penginjakan buah-buahan dengan kaki tidak hanya efektif dalam membebaskan cairan, tetapi juga dianggap memberikan dimensi emosional dan budaya pada veni. Dua varian utama kaju veni mencakup kasu-epel veni dan kokonat veni, masing-masing berasal dari bahan baku yang berbeda. Pertama, kasu-epel veni atau veni dari buah jambu mete. Varian ini dibuat menggunakan cairan yang diekstrak dari buah jambu mete, yang seringkali disebut sebagai kasu-epel. Proses pembuatannya dimulai dengan pengumpulan kasu-epel, diikuti dengan pemisahan cairannya. Cairan tersebut kemudian menjalani proses fermentasi untuk menghasilkan minuman alkohol yang dikenal sebagai kasu-epel veni. Ini memberikan veni karakteristik rasa buah-buahan yang khas. Yang kedua ada kokonat veni atau veni dari kelapa. Varian ini, seperti namanya, dibuat menggunakan cairan dari kelapa. Prosesnya melibatkan pengumpulan cairan dari kelapa, yang kemudian diolah dan difermentasi. Kokonat veni memiliki profil rasa yang berbeda, dengan sentuhan kelapa yang dapat memberikan kelembutan dan keharuman yang khas. Veni dikenal karena memiliki tingkat alkohol yang cukup tinggi, seringkali mencapai kisaran 40 hingga 45 persen. Tingkat alkohol yang tinggi ini dapat diatribusikan kepada proses fermentasi yang intens selama pembuatannya. Proses fermentasi mengizinkan mikroorganisme seperti ragi, untuk mengonsumsi gula dalam cairan buah-buahan atau kelapa dan mengubahnya menjadi alkohol. Karena veni melalui proses fermentasi yang lama, kadar alkoholnya meningkat secara signifikan. Penting untuk diingat bahwa tingkat alkohol yang tinggi ini menjadikan veni minuman yang perlu dihargai dengan bijak. Konsumsi yang berlebihan dapat memiliki dampak kesehatan dan memerlukan tanggung jawab dalam menikmatinya. Sementara tingkat alkohol yang tinggi mencirikan minuman ini, juga menciptakan pengalaman unik bagi mereka yang menyukai minuman dengan kekuatan tersebut. Kaju veni sering digunakan dalam berbagai upacara pernikahan, festival, dan perayaan adat lainnya di Goa. Minuman ini dapat menjadi simbol kebersamaan, kegembiraan, dan persatuan selama perayaan-perayaan tersebut. Pemakaian veni dalam konteks adat juga mencerminkan warisan dan nilai-nilai tradisional masyarakat Goa. Dengan demikian, kaju veni bukan hanya sekadar minuman untuk dinikmati, tetapi juga memainkan peran yang mendalam dalam mempertahankan dan mewariskan warisan budaya Goa. Keberadaannya dalam berbagai peristiwa adat dan keagamaan menjadi bukti kuat betapa integralnya veni dalam identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat Goa. Semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di video unik dan menarik berikutnya. Nya.